Intro Memelihara ayam banyak tips dan triknya agar ayam yang kita pelihara tetap tumbuh dengan optimal dan kesehatannya terjaga Taukah teman-teman apabila usia ayam DOC merupakan usia yang rawan dan rentan karena ketahanan tubuhnya belum sekuat ayam-ayam dewasa Baik segi perawatan yang khusus pemberian makan pun berbeda dengan ayam yang sudah dewasa Kelihatannya memang sepelek memberikan makan pada ayam Namun apabila teman-teman mencoba tips yang akan saya berikan ini maka perbedaan dari segi pertumbuhannya pun akan terasa lebih optimal Lalu bagaimana sih cara pemberi makan anak ayam agar cepat besar? Jangan skip video ini, tonton sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham ketika mencermati video ini Namun sebelum kita masuk lebih dalam dalam pembahasannya bagi sobat yang suka video ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel AvaFarm dan klik tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia peternakan dari channel AvaFarm selanjutnya dan terima kasih yang sudah subscribe kalau gitu kita langsung saja masuk dalam pembahasannya hal mendasar yang harus diperhatikan saat memberi makan anak ayam atau DOC adalah pemberian pakan berupa pur kemasan pada usia 0-2 minggu gunakanlah pur yang bertekstur halus dan mudah tercena oleh ayam yang baru belajar makan ini biasanya saya menggunakan pur babi atau T51 dibandingkan dengan pur CP591 tekstur dari pur babi ini lebih bersahabat bagi pencernaan ayam-ayam yang baru menetas ini jika kita memaksakan dengan pur CP591 untuk anak ayam yang baru menetas biasanya akan terjadi penyakit berak darah karena pencernaan dari DOC ini akan terganggu karena tekstur dari purnya yaitu begitu keras nah barulah saat ayam berusia umur 1 bulan ke atas kita bisa melanjutkan pemberian purnya ke pur merk CP591 jangan pernah juga memberi pakaan ayam yang berusia tiba 2 bulan dengan pakan basah hal ini dapat menyebabkan tubuh ayam dan kadang menjadi basah dan lembab dan hal ini juga bisa menjadi pemicu berkembangnya virus dan bakteri sehingga ayam mudah terjangkit penyakit berikanlah pakan kering dengan pur ini hingga ayam berusia 2 bulan jangan lupakan untuk selalu mengecek ketersediaan air minumnya di dalam kandangnya jangan sampai kehabisan karena pakan yang kita berikan adalah pakan kering nah selanjutnya perhatikan juga pola pemberian pakannya berikan pakan tiga kali dalam sehari agar hasil dari proses pembesaran usia DOC ini optimal biasanya saya sendiri memberikan pakan pada pagi hari pada jam tujuan lalu pada sore hari pada jam 4 sore dan kemudian pada jam 12 malam juga saya kasih makan pur lagi supaya pertumbuhan dari DOC ini supaya cepat berkembang besarnya dengan cara menjadwalkan pemberian pakannya secara tepat maka ayam akan lebih lahap makannya ketimbang memberikan pakan ayam yang selalu terisi penuh di wadahnya usahakan selalu tepat waktu setiap harinya dalam memberikan pakan terhadap ayam tersebut agar si ayam tahu betul kapan saatnya ia untuk makan kemudian yang perlu teman-teman ingat pemberian pakan pada malam hari ini juga berperan sangat besar dalam memacu pertumbuhan ayam ke titik maksimalnya dan teman-teman bisa membedakan ayam yang menerapkan wala makan seperti ini dan yang tidak pasti hasilnya akan sangat berbeda nah untuk proses selanjutan dari rawatan usia 2 bulan ke atas kalian bisa cek video saya sebelumnya di channel ini agar teman-teman bisa memaksimalkan pertumbuhan pada hewan ternak ayam kesayangan kita nah mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang cara tips mempercepat pertumbuhan ayam supaya cepat besar semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan silahkan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini supaya teman-teman yang belum tahu bisa memaksimalkan pertumbuhan pada hewan ternaknya semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan apabila teman-teman menyukai video ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel AvaFarm dan klik tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia perterakan dari channel AvaFarm selanjutnya terima kasih wassalamualaikum sampai jumpa